Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai keistimewaan orang yang sering tidur di lantai dari segi ilmu spiritual. Saat panjenengan masih kecil, pasti pernah melihat Simba panjenengan yang tidur atau sekedar merebahkan tubuhnya di atas lantai tanpa alas apapun. Hal tersebut ternyata memiliki beberapa manfaat tertentu dari segi kesehatan maupun spiritual. Lelaku seperti itu di zaman sekarang dikenal dengan istilah grounding, yaitu menyambungkan atau menghubungkan antara energi dari fisik dan pikiran panjenengan dengan energi inti bumi melalui perantara lantai. Untuk mendapatkan manfaat dari grounding ini, panjenengan bisa melakukannya dengan sering tidur di lantai tanpa menggunakan tikar ataupun kasur. Dan tidur di sini bukan berarti panjenengan benar-benar terlelap sampai berjam-jam, namun bisa dilakukan dengan sekedar berbaring saja selama 15 menit. Keistimewaan orang yang sering tidur di lantai urutan pertama, adalah panjenengan akan memiliki aliran energi di dalam tubuh yang lebih seimbang. Dengan sering berbaring atau tidur di atas lantai, akan bisa membantu panjenengan untuk membuang energi negatif yang ada di dalam tubuh. Selain itu, energi bumi yang terserap juga bisa membantu membuka sumbatan pada titik cakra dan aura tubuh yang tersumbat. Jika panjenengan memiliki aliran energi yang seimbang di dalam tubuh, maka otomatis fisik panjenengan juga akan lebih sehat, bahkan juga akan berpengaruh terhadap pola pikir dan cara pandang terhadap kehidupan yang semakin lebih positif. Itulah juga mengapa ketika orang dulu sakit, semisal demam, mereka akan berbaring sebentar di atas lantai. Hal itu bertujuan agar sakit atau demam yang ada di dalam tubuhnya terserap ke dalam bumi dan kembali menjadi normal. Mereka percaya bahwa selain laut, bumi juga adalah pusatnya energi penyembuhan. Keistimewaan orang yang sering tidur di lantai urutan kedua, adalah panjenengan akan lebih terhubung dengan alam semesta. Panjenengan pasti sudah tahu bahwa di dalam tubuh manusia terdapat tujuh buah titik cakra utama, di mana hal itu juga dimiliki oleh bumi. Titik cakra bumi tersebar di permukaan bagian planet ini yang konon memiliki tanah yang berenergi sakral. Ketika panjenengan sering tidur di atas lantai, maka ketujuh titik cakra yang ada di dalam tubuh panjenengan akan bisa saling terhubung dan tersinkronisasi dengan tujuh cakra bumi. Hal ini akan bisa semakin besar efeknya, jika sembari berbaring panjenengan juga sekaligus bermeditasi. Meditasi tidak selalu dengan posisi duduk, bahkan bisa dilakukan ketika panjenengan sedang berjalan sekalipun. Jika panjenengan lebih terhubung dengan alam semesta, maka akan memiliki ketenangan batin dan vibrasi energi yang lebih tinggi. Jadi, panjenengan tidak akan lagi terganggu oleh hal-hal lain yang sifatnya negatif serta akan lebih bisa fokus dalam mencapai apa yang menjadi tujuan hidup. Keistimewaan orang yang sering tidur di lantai urutan ketiga, adalah panjenengan akan memiliki tubuh dan pikiran yang lebih terhubung. Panjenengan pasti pernah mengalami bahwa antara pikiran dan tubuh fisik tidak bisa sinkron atau terhubung. Misalnya ketika panjenengan sedang berada di kantor, namun pikiran panjenengan mengembara ke suatu tempat yang lain. Sering tidur di atas lantai membuat panjenengan menjadi lebih mudah dalam mengendalikan tubuh dan pikiran. Hal itu dikarenakan energi bumi akan menjadikan pikiran lebih sadar dengan apa yang sedang terjadi di saat ini. Sehingga, akan bisa membuat panjenengan lebih produktif dan jarang melamun. Keistimewaan orang yang sering tidur di lantai urutan keempat, adalah panjenengan memiliki wadah batin yang lebih besar dan kuat. Wadah batin seseorang, erat kaitannya dengan yang namanya cakra dasar atau muladara. Cakra ini merupakan cakra yang pertama dari seluruh titik cakra yang ada di tubuh manusia. Jika cakra dasar panjenengan kuat, maka otomatis wadah batin panjenengan juga akan ikut kuat. Wadah batin yang kuat akan menjadikan panjenengan tidak mudah kesurupan, mampu menguasai suatu keilmuan dengan cepat, mudah melakukan penyelarasan energi, dan lain sebagainya. Untuk memperkuat cakra dasar ini, salah satu caranya adalah melalui grounding dengan energi bumi, dengan rutin terhubung bumi, maka wadah batin panjenengan akan semakin besar dan kuat. Keistimewaan orang yang sering tidur di lantai urutan kelima, adalah panjenengan lebih bisa memunculkan ide-ide yang kreatif. Ketika panjenengan membaringkan tubuh di atas lantai, tanpa disadari pikiran dan emosi panjenengan akan menjadi lebih tenang. Hal ini akan membuat panjenengan lebih peka terhadap yang namanya intuisi, bahkan, terkadang akan bisa mendengarkan kata hati panjenengan sendiri. Intuisi dan kata hati, seringkali memberikan ide dan solusi yang kreatif dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Hal ini sebenarnya mirip dengan metode ketika seseorang sedang mencari wangsit, mereka rela semedi atau tidur di tempat keramat untuk memperoleh suatu solusi. Keistimewaan orang yang sering tidur di lantai urutan ke-6, adalah panjenengan punya kemungkinan yang lebih besar untuk memiliki mata batin yang lebih tajam. Tidur di atas lantai akan menjadikan panjenengan lebih waspada dan peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar. Hal ini tentu saja sangat berbeda ketika panjenengan tidur di atas kasur yang empuk dan nyaman. Jika hal ini sering dan terus dilakukan, maka secara perlahan tingkat kesadaran panjenengan pun juga akan semakin naik. Akibatnya, panjenengan kemungkinan besar akan mampu menyadari atau merasakan keberadaan energi yang lain. Keistimewaan orang yang sering tidur di lantai yang ke-7, adalah panjenengan akan terhindar dari yang namanya kiriman ilmu hitam. Hal ini khusus bagi panjenengan yang sengaja tidur di lantai sepanjang malam hingga pada keesokan harinya. Cara ini dipercaya sangat ampuh untuk menghindarkan diri dari serangan santet, pelet, dan kiriman ilmu hitam lainnya. Ketika ada santet yang hendak masuk ke dalam tubuh panjenengan, namun ternyata panjenengan tidur di atas lantai atau paling tidak berjarak setengah meter dari lantai, maka santet tersebut akan gagal. Hal itu karena energi dari santet akan tertarik gravitasi dan masuk ke dalam bumi menjadi netral. Keistimewaan orang yang sering tidur di lantai urutan ke-8, adalah panjenengan akan memiliki postur tubuh yang baik. Dengan sering tidur di atas lantai tanpa memakai alas, maka tulang punggung panjenengan secara alami akan mengalami penyesuaian dan kembali pada lokasi yang sebenarnya. Hal ini secara perlahan namun pasti, akan bisa memperbaiki postur tubuh panjenengan. Selain itu, jika panjenengan termasuk orang yang kesulitan untuk tidur, maka sering berbaring di atas lantai akan membantu kelancaran peredaran darah dan pernafasan panjenengan. Hal tersebut akan memudahkan panjenengan untuk tidur dengan nyenyak. Demikianlah video mengenai 8 keistimewaan orang yang sering tidur di lantai. Semoga, dapat menambah wawasan dan menjadi manfaat bagi panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa sehat, selamat, dan semakin sukses kehidupannya. Amin. Terima kasih telah menonton!